Gagal total di piala AFF 2020, timnas Malaysia resmi tunjuk mantan bos Sintae Yong, Kim Pan Gon sebagai pelatih. Kim Pan Gon menggantikan posisi Tan Cheng Ho, yang mengundurkan diri awal Januari tahun 2022. Menurut Transfermark, juru taktik Korea Selatan itu dikontrak hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Sekedar informasi, Kim Pan Gon merupakan sosok yang dikenal di Sepak Bola Korea Selatan. Bagaimana tidak, juru taktik berumur 52 tahun itu merupakan mantan Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, yang menjabat pada tanggal 12 Januari tahun 2018 hingga tanggal 20 Januari tahun 2022. Sebelumnya lagi, Kim Pan Gon juga merupakan juru taktik untuk Hong Kong. Saat melatih Hong Kong, Kim Pan Gon pernah mengalahkan Malaysia 2-0. Sementara itu, saat menjabat sebagai Wakil Presiden KFA, Kim Pan Gon merupakan mantan atasan dari pelatih tim nasional timnas Indonesia, Sintae Yong. Saat Sintae Yong gagal bersama Korea Selatan di Piala Dunia 2018, sehingga dipecat pada tanggal 31 Juli tahun 2018, Kim Pan Gon saat itu baru 6 bulan menjadi Wakil Presiden KFA. Kini, Kim Pan Gon akan kembali bersuah dengan Sintae Yong, patut dinantikan pertarungan sesama juru taktik Korea Selatan itu, yang pastinya akan memanaskan derby Nusantara antara Malaysia kontra timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, serta bunyikan loceng notifikasi, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini, Bravo Timnas Indonesia, Bravo PSSI.